Musisi legendaris Ahmad Dhani ternyata tidak pernah melupakan Erwin Prasetya yang sangat berjasa membesarkan nama grup band rock Dewa 19 di industri musik Indonesia. Ahmad Dhani selalu membayarkan royalti lagu setiap kali membawakan lagu ciptaan Erwin Prasetya dalam konser Dewa 19. Hal itu diungkapkan oleh Ahmad Dhani ketika dirinya berbincang dengan mantan vokalis Drive Anji di kanal Youtube pribadinya beberapa waktu yang lalu. Ahmad Dhani mengakui selama ini tidak banyak orang yang tahu bahwa dirinya selalu mengirim uang ke rekening istri Erwin Prasetya. Uang itu tidak ubahnya seperti royalti lagu karena Dewa 19 selalu membawakan lagu-lagu ciptaan Erwin Prasetya di dalam konser musik ataupun festival musik. Di antaranya adalah lagu Kamulah Satu-Satunya dan Kirana yang ada di dalam album Dewa 19. Ahmad Dhani mengatakan dirinya dan Erwin Prasetya mengarang dua lagu legendaris itu. Ahmad Dhani juga mengaku tidak pernah mau mengesampingkan hak yang harus dia penuhi, salah satunya soal royalti kepada Erwin Prasetya. Salah satu musisi terbaik Indonesia itu mengatakan dirinya mempunyai kebijaksanaan sehingga tetap membayar hak yang harus diterima oleh Erwin Prasetya. Ahmad Dhani lantas membandingkan dirinya dengan once mekel yang tidak pernah membayar royalti lagu setiap kali membawakan lagu Dewa 19. Menurut Ahmad Dhani, dirinya tidak perlu membayar royalti lagu jika hanya melihat dari sisi hukum positif. Pasalnya, Wami bisa langsung membayar kepada Erwin Prasetya. Meskipun demikian, pendiri Dewa 19 itu mengaku tidak mau melakukannya karena merasa mempunyai kebijaksanaan yang lebih besar dibandingkan once mekel. Namun, Ahmad Dhani tidak membeberkan jumlah uang yang dikirimkannya kepada istri Erwin Prasetya. Terima kasih telah menonton!